yo welcome back kembali lagi di silty on channel or teman-teman balik lagi sama gua Dion di video kali ini gua bakal bahas sesuatu yang terjadi setelah maintenance tanggal 26 Januari 2022 teman-teman jadi menenangnya udah komplit udah selesai tadi pagi jadi sekarang itu ada event yang namanya New Year celebration event dan juga ada discount dan weekend bus teman-teman kita bakal bahas itu Oke untuk yang pertama gua bakal langsung bahas eventnya ya guys ya ini eventnya namanya Black Tiger New Year celebration ini adalah selebrasi untuk teman-teman yang merayakan haria-haria Imlek sih harusnya guys ya jadi selamat juga buat teman-teman yang merayakan haria-haria Imlek itu ini udah dijadikan event di sama GM nih guys jadi selamat buat teman-teman merayakan semoga semuanya baik-baik saja dan berjalan lancar Oke untuk eventnya di Black Tigers New Year celebration ini dari eventnya tanggal 25 25 mereka ya 26 kita sampai tanggal 23 Februari teman-teman jadi ini kurang lebih 28 harian lah untuk eventnya Oke di sini ada pangkostum di sini ada item yang namanya Black Tiger year dried persimmons ini item eventnya nah terus yang yang kedua ada Black Tiger New Year card ini adalah surat untuk event juga dan Black Tiger year celebration chase ini adalah box hasil dari eventnya jadi gua bahas satu-satu Black Tiger year dried permission ini bisa kalian dapatkan di monster survival store yang ada di unison dengan cara membeli 105 dengan dengan cara membeli 100 menggunakan 150 poin survival poin ya dengan 150 survival poin kalian bisa mendapatkan satu peaches Tiger year dried permission Oke Black Tiger year new card kalian bisa dapetin itu di setiap karakter kalian setiap harinya waktu reset udah dapet nanti card yang kayak gini terus Black Tiger year celebration chase itu kalian bisa dapetin dengan cara kalian menukarkan di NPC sebelahnya Bang Elim besar dengan membawa 30 Black Tiger year dried persimmons gampang udah segitu udah ngerti ya Nah di sini kalian bisa lihat terus apa aja dia di Black Tiger year celebration chase ini kalian bisa lihat sendiri di sini guys ada banyak banget yang bagus sih plus 12 kursus versil sama enhorn sur kristal ini lumayan ya terus ada geek ada Moonlight f-mark dan lain-lain kalian bisa lihat sendiri untuk hadiah-hadiahnya di sini gua bakal bahas bagian-bagian yang penting dan bisa kita bahas aja ya teman-teman ya terus NPC di sini next to Bang Elim Town yang gede NPC nya seperti yang Revit ini yang gede ini ya terus di sini yang penting adalah Black Tiger year's new year card itu bakal dapat untuk karakter yang di atas level 150 di mailman Black Tiger year new card Black Tiger year celebration chase sama Tiger head itu nggak bisa di-trade dan juga nggak bisa ditaruh di bank teman-teman jadi hati-hati buat yang mau nukar ya harus di karakter yang kalian pingin terus di sini Black Tiger year drive permissions cannot be trade but they can be store in the bank ya jadi bisa taruh bisa taruh di bank tapi nggak bisa di-trade teman-teman yang Black Tiger year drive persimans ini yang ini ya terus yang card yang ini ini yang box yang card sama yang box nggak bisa di-trade nggak bisa ditaruh di bank itu hati-hati sama Tiger head juga nggak bisa kalau yang Black Tiger year drive persimans itu bisa taruh di bank tapi juga nggak bisa di-trade teman-teman ya semua ini semua item yang tiga ini itu bakal hilang ketika eventnya berakhir gitu kata GM ya teman-teman jadi teman-teman hati-hati untuk itu ya sabis itu informasi aja buat teman-teman mungkin yang belum tahu survival monster survival itu lokasinya ada di unison kalian bisa sekali sehari per karakter terus misalnya kalian punya lima karakter kalian bisa lima kali sehari kalau kalian punya lima karakter di satu ID jadi satu kali sehari per karakter ya teman-teman ya sama kayak dungeon Alkanes lah habis itu ketika kalian masuk monster survival itu bakal ada bonus poin bonus poinnya itu cuma satu kali per ID per karakter pertama yang kalian masukkan ke survival teman-teman ya jadi ingat satu kali terus bisa enggak beli pakai OKA out night out night cross approval yang itu ya habis itu bisa gak out night approval nya itu pakai buat monster survival buat dapetin poin jawabannya bisa tapi kalian mesti nelesain lantai nya juga ya misalkan lantai 19 selesain lantai 19 lagi misalnya gitu tapi kalian nggak bakal dapetin bonus poin 100 poin yang gua bilang tadi karena itu cuman per hari sekali doang itu per karakter yang pertama kalian masukkan ke survival tapi kalau pakai out night approval itu kalian bisa bisa dapat lagi poinnya tapi kalian harus jelasin juga lantai nya seperti itu atau kalian masuk ke lantai nya ya Oke untuk event ini beres eventnya nggak terlalu ribet juga cuman untuk gua pribadi jadi eventnya lumayan susah karena ini untuk mid ke atas lah guys untuk equipment teman-teman mid ke atas baru bisa untuk event ini kalau tadi gua pribadi karena bosnya juga sakit banget untuk event di monster survival ya terus untuk informasi aja perlu berapa perlu berapa survival poin beli untuk dapetin satu box ini itu perlu kalian perlu 4500 poin untuk buat dapetin satu black tiger year celebration chase karena black tiger year dried persimmonsnya itu harganya 150 poin teman-teman itu satu picis jadi kalian perlu ngumpulin 30 picis untuk dapetin satu box itu total jadinya 4500 poin guys ya buat teman-teman yang mungkin berniat buat setiap hari login login doang kesana doang itu akan susah banget karena durasi event dengan poin yang didapat nggak bakal nutup kalian harus dilihatin sampai lantai atasnya baru bisa dapatin boxnya atau kalian spam terus pakai celebration chasenya temen-temen ya Oke itu aja untuk eventnya terus ada promo span rps di sini kita bisa lihat week bus ini ada weekend boost 200 persen XP 100 persen drop selama satu minggu Oke ya terus yang kedua rps pen nah kalian perlu span kalau yang mau nyari rps pen hadiah rps pennya ini kalian bisa span sampai maksimal 24000 temen-temen jadi ketika 2.500 bakal dapat 5 potion geek 5000 bakal dapat 3 gregor box 7500 dapat 10 fix stone 12.000 dapat 5 vulkanus nah sekarang ini kalian bisa double jadi maksimal itu 24.000 rps kalian bakal dapetin adiahnya yang tadi gua bilang yang empat ini itu double temen-temen kali dua ya tentu spennya juga double kali dua untuk dapetin itu kalau kalian span 2500 akan dapat ini ya kan sampai 12.000 ini nanti kalau kalian span 24.000 kalian bakal dapetin 10 VSTB 10 auto hunting 6 gear bro gear grow box 20 fix stone ticket seperti itu temen-temen ya yang buat yang nggak ngerti maksimal itu cuman double doang jadi maksimal 24.000 kalau kalian span lebih dari 24.000 kalian nggak bakal dapetin hadiah lagi ya terus disini reward akumulatif buying grabbit coins and the rps pen engraved will count jadi teman-teman yang mau beli grabbit juga kehitung nggak cuma harus beli item beli token grabbit juga kehitung reward are limited per account once you have spend the maximum amount indicated you will not receive yang tadi gua bilang ini nggak usah yang ini dari tanggal 25 Januari sampai tanggal 1 Februari tetap dari tanggal 26 Januari sampai tanggal 1 Februari temen-temen ya eventnya jadi bakal dibagiin tanggal 2 ini ada kostum baru ini rps event special level ini kostum baru nah ini kostumnya statusnya gila banget guys jadi status gila ada DDI nya kostum ada DDI nya ini pertama kalinya sih ya dan GG banget nah disini bakal dibagiin tiga kostum yang yang berarti kostum ini adalah limited untuk saat ini bukan dari grabbit tapi dari ruffle yang bisa dapat kostum itu top 1 spender terbanyak di event ini top 1 pasti dapat kostumnya terus yang top 2 sampai top 10 juga mempunyai kemungkinan dapat tapi cuma satu orang dari 9 orang yang dapat terus dari top 11 sampai top yang lainnya yang nggak terhitung misalnya itu juga mempunyai kesempatan dapat kostumnya satu orang doang nah untuk ikutan di ruffle untuk ikutan di aca itu kalian minimal spend sebanyak 3000 rps durasinya dari tanggal 25 sampai tanggal 31 tanggal 1 ya totalnya 31 mereka tinggal satu kita 26 sampai tanggal 1 Februari ada sel paket 90 persen diskon kalian bisa lihat sendiri disini adiahnya apa aja terlalu banyak juga untuk adiahnya biar nggak kelamaan gua jelasin dari 1500 dapat 150 rps murah banget guys yang bikin gua ketat tertarik itu adalah beginner paketnya di sini ada inventory expansion satu 24 slot harganya cuma 250 rps kalau gua sih oke banget sih buat yang baru main 250 rps itu kira-kira berapa ya sekitar 35.000 30.000 mungkin udah dapet satu tas dan adiah yang lainnya juga kalian bisa lihat sendiri sini di sini juga ada GCK balon 240 249 rps dapetin double XP juga dan lain-lain kalian bisa cek sendiri untuk hadiah-hadiahnya temen-lain nah terus yang membuat gua tertarik yang kedua itu adalah dungeon admission package ini harganya cuma 50 rps guys 50 rps itu sekitar mungkin 6000-7000 rupiah ya itu dapet OKS buat nge-spam sagi normal atau alkanes terus all night approval buat nge-spam monster survival yang event sekarang terus ada darah admission ticket ini buat nge-spam SM dan all night authentication buat nge-spam WTW memenya ini lumayan banget ini dua tadi itu sebenarnya menarik perhatian gua terus ini eventnya juga sama dari tanggal 25 sampai tanggal 1 tanggal 20 tak dari tanggal 26 sampai tanggal 1 Februari temen-temen ya eventnya jadi buat itu doang itu doang untuk event yang sekarang enggak banyak bahasan juga jadi temen-temen gua harap itu sudah mewakili penjelasan tadi sudah mewakili temen-temen yang belum ngerti dengan penjelasan GM yang tadi gua harap kalian bener-bener udah paham dengan eventnya jadi kalau kalian ada pertanyaan kalian silakan corek-corek di kolom komentar dan nanti join juga waktu gua live streaming kita ngobrol lebih lanjut masalah eventnya temen-temen ya jadi untuk video kali ini gua rasa cukup jangan lupa buat temen-temen yang terbantu dengan video ini dan yang suka video ini jangan lupa di like videonya subscribe channel silion join membership kita join juga discord kita linknya gua taruh di deskripsi temen-temen Oke segitu dulu event kali ini thanks for watching I will see you in the next video